Bisa 40, ada yang bisa sampai 50, 60, 70, berarti selama kita hidup itu kepercayaan dari Tuhan. Kita harus pakai waktu dengan baik. Kalau kita suami mengasih istri sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Saya setiap hari bangun tidur, saya bangun jam 4 pagi, duduk, berdoa, bersyukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup saya. Anak saya bangun, mau tidur, tengah-tengah saya pelukin, saya ciumin, anak saya kan agak montok-montok, pipinya kenyal-kenyal. Saya bilang, Dedy sayang sama kamu, aku pelukin istriku, aku ciumin istriku, karena aku nggak tahu hidupku sampai kapan. Selama saya hidup, saya mau berbuat baik kepada semua orang, sebisa saya. Selama hidup, karena hidup ini kepercayaan kan, Tuhan pakai saya bisa khotbah, diundang. Yang mengundang saya, Pastor Hendi, kalau nggak salah saya bilang, Pastor Hendi, aku ada rapat. Rapat dengan grup Gilgal Basar. Karena ada konsernya Steve Di Mohedih sama Andi Amgarita kan sudah tertunda setahun, dan saya sudah komik iya. Tapi dikasih tau, ini jemaat, mereka mau Pastor Juhan, ya saya minta izin sama panitia, boleh nggak saya absen. Karena saya tahu panggilan saya mengembalakan hidup ini kepercayaan. Mereka kasih izin, karena nanti kasih laporan, langsung. Saya bilang, Pastor Hendi, yes. Iya dong, kalau punya kepercayaan khotbah, dikantikan khotbah. Oh, sorry nggak bisa, sibuk. Nanti diambil, dikasih buat orang lain. Kalau besok saya dipanggil Tuhan, saya malam ini khotbah terakhir, saya nggak punya kesempatan khotbah. Makanya aku khotbah yang terbaik. Aku percaya ini khotbahnya belum pernah di khotbah sebelumnya, disiapkan khusus. Karena saya dipanggil untuk itu. Itu kepercayaan. Saya nanti, ini kan baru buku saya masih dalam pre-order. Nanti tanggal 24, 25 Januari, itu launching buku saya. Dikasih kepercayaan menulis buku, bisa menulis, saya tulis. Bisa berkat buat banyak orang. Ya kan? Ini selesai buku ini launching, saya nanti tulis lagi buku. Jadi ini buku ketiga, nanti masuk buku keempat. Apa aja? Saya dikasih kepercayaan nyanyi, bisa ya suaranya pas-pasan. Gue yang kasih seorang-orang hebat-hebat dapat pesan dari Tuhan, pagi-pagi saya pakai jita. Saya rekam, saya nyanyi. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Ayo, ya dikasih talenta. Gak lakukan dengan baik. Bisa nari, nggak nari. Bisa masak, nggak masak. Bisa nyanyi, nggak nyanyi. Di sekolah kita ada keluarga, udah mati, ditangisin. Kenapa begini? Lagi di dunia, udah ditinggal, udah satu rumah. Sekarang gara-gara COVID, work from home. Satu nonton Netflix, satu main game, satu main sama anjing, satu rumah. Main sana, incorpori sana. Lu di sana, lu di sini. Kagak ada kedeket-deketannya. Ayo, hidup nggak tahu sampai kapan. Ini saya kenyang banget. Makan pagi sama-sama. Makan siang. Kebetulan pekerjaan saya kan bisa kerja dari rumah. Makan malam sama-sama. Doa sama-sama tiap hari. Saya belajar banyak hal. Karena rencana Tuhan itu baik. Yang ketiga, yang terakhir. Waktu aku udah tinggal sedikit nih. Yang pertama, rencana Tuhan itu apa? Indah. Ada keseimbangan. Yang kedua, rencana Tuhan itu baik. Selalu ada hal yang kita bisa pelajari. Yang ketiga, rencana Tuhan itu sempurna. Nah, ayo, siapa yang di sini bikin rencana pernah gagal. Aku pernah, bukan lagi gagal. Gatot, gagal total. Ih, hebat sekali ini. Nggak pernah gagal semuanya. Nggak ada yang angkat tangan. Nah, tapi rencana Tuhan sempurna. Apa artinya rencana Tuhan sempurna? Kalau dia buat sesuatu, pasti ada jalan keluar. Ya kan? Kayak masalah itu dalam hidup kan seperti persoalan kan? Ada soal, kayak kita ujian kan? Makanya ada soal ujian, ada lembar jawabannya. Jadi kita jangan seperti orang yang nggak punya pengharapan. Nggak punya tahan, aduh, gimana ya? Udah nggak pake hidup. Saya kan kadang bingung ya, menghibur orang gimana. Teman saya cerita. Itu mau ditutup petinya, istrinya nggak kasih. Nggak mau, nggak mau. Papi, papi jangan pergi, papi. Aduh, dia bilang Tuhan, bagaimana ya? Mesti menghiburkan sendiri. Dia juga udah nangis. Bingung, teman saya ternyata. Terus, akhirnya di hati itu kayak ada hikmat ya. Coba tanya aja sama ibunya. Ibu kan dari tadi nggak mau lepas. Petinya nggak bisa ditutup-tutup kan? Kubu yang mau ngubur kan udah nunggu kan? Coba tanya. Ibu kalau nggak mau lepas, nggak bisa dipisahkan. Apa ibu mau sama-sama sama bapak? Dia bilang bisa marah nih si ibu nih. Jadi tanya sama si abis, nangis. Petinya nggak mau di... Yang mau nutup peti kan udah selagam, udah bingung kan gimana nutup. Ditanya. Bu, ibu bener sayang banget sama bapak. Kenapa dia mati? Yang nggak nafas. Di hati dia yang mati kan nggak nafas. Gini aja bu. Kalau ibu memang nggak bisa pisah, cinta banget sama bapak. Ibu mau temenin bapak. Saya doakan biar ibu sama-sama. Nggak, pak. Saya masih belum mau mati loh. Berarti ini gimana? Jadi diimpati nggak boleh ditutup. Nah, di situ akhirnya dilepas petinya. Ditutup petinya dan akhirnya dikubur gitu. Nah, denger baik-baik ya. Sedih boleh. Pasti lah. Saya juga pernah sedih kok. Saya juga nangis. Pendeta bisa sedih, bisa nangis. Tapi lihat. Rencana Tuhan itu sempurna. Pasti ada jalan keluar. Jangan hidup seperti orang yang nggak punya pengharapan. Ini saya ditanya sama orang terus. Supir saya tanya. Pak, COVID kapan selesai? Pak Ali? Saya nggak tahu. Saya bilang begitu. Terus sampai potong rambut. Saya baru potong rambut kan nih. Sekarang dulu loh. Lapan hari, sepuluh hari saya potong rambut. Sekarang sebulan sekali. Takut saya juga. Yang potong rambut gini kan jadi. Udah pakai, saya pakai masker, pakai tutupan begitu. Terus dia bikin lagi kayak topeng ditutup. Udah nggak jelas. Terus sempurna ributing. Aduh Pak, kapan ya COVID ini selesai? Jadi orang-orang pernah nanya. Saya COVID selesai. Saya bilang Pak, jujur saya nggak tahu. Satu hal yang saya tahu. Rencana Tuhan sempurna. Dialah yang awal. Dialah yang akhir. Makanan kaleng, makanan aja. Ada ekspaling dietnya. Ya kan tanggal kadar luar saja. Masa COVID nggak ada selesainya sih. 1.10.13 dan saya selesai. Udah lewat waktu, dikit lagi ya. Ada jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang biasa berat. Tapi biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobali, melampaui kekuatanmu. Kalau orang punya masalah, masalah omong apa? Nggak kuat. Nggak kuat. Dengar. Kuat. Nggak kuat. Kuat, kata Tuhan. Anak saya kan 11 tahun yang montokkan anak saya. Mobil saya monggok. Mungkin nggak saya bilang gini, Carissa dorangin mobil daddy. Kan nggak mungkin. Saya pasti suruh dia, yang dia sanggup. Saya kan kalau mimpin press and worship hari Kamis, suka ada lagu baru, kadang lupa. Saking ngakalin lagu banyak, lupa. Carissa tolong tulisin lagu. Jadi dia tulisin pakai kertas putih. Dia seneng banget kalau disuruh bantu. Itu dia bisa. Tapi kalau suruh dorong mobil, dia nggak kuat. Jadi, dia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perpisahan ini sementara. Pasti sedih. Tapi hari ini biar firman Tuhan menguatkan semua keluarga, relasi hati-hati-hati yang ditinggalkan. Tiga hal. Yang pertama, rencana Tuhan apa? Indah. Ada keseimbangan. Sekarang sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Yang kedua, rencana Tuhan baik. Jadi, lewat kematian ini kita bisa belajar banyak hal. Yang ketiga, rencana Tuhan sempurna. Ada jalan keluar, sehingga kita bisa menanggungnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami punya Tuhan, bukan Tuhan yang salah-salah, yang aur, yang seenang, tapi Tuhan yang rencana. Kami syukurin, Tuhan yang indah, rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang sempurna. Dihiburkan keluarga kita, berikan kekuatan. Di dalam nama Yisus. Amin. Sesuatu yang ada yang membawakan acara. Terima kasih, Pastor Juan, untuk firman Tuhan yang sangat memuatkan malam hari ini. Bapak-Ibu, acara malam hari ini belum selesai. Ada dari teman dan terabat yang ingin menyampaikan, sampaikan pesan dan pesan. Untuk itu, saya mengundang Bapak Rudi Yanto Indra, anak pertama dari Al-Mu.